Pemerintah yang sewenang-wenang Yang memakai tenaga swasta Kalau di Amerika detektif swasta Untuk melenggengkan kekuasaan Tidak peduli Cara apapun ditempuh Berapa banyak dana dikucurkan Belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar Yang diberikan kepada busur-busur jahannam Sehingga ada profesor berdebat dengan Roki Gerung Allahu Akbar Eh ibu bapak saudara-saudaraku Profesor itu bukan gelar Tapi ustaz bicara begini Ya memang bicara begini karena kebenaran Pemerintah yang tidak adil Penguasa yang sewenang-wenang Dikit-dikit tangkap Dikit-dikit penjara Hanya masalah sedikit penjara Orang-orang yang di pihaknya Di pihak penguasa Melakukan tindakan apapun Menghina orang Mempitnah seseorang Lolos Termasuk yang berkata kemarin Islam itu agama teroris Innalilahi Abu Jongos Kalau Islam agama teroris Tidak mungkin saya masuk Islam Kalau Islam teroris Agama Jokowi apa itu Agama Jokowi apa Belum lagi ada satu gerakan Yang ingin merubah falsafah negara kita Komunis Mulai berkuasa di mana-mana Bahkan dengan bangganya Anggota parlamen Seorang anggota DPR mengatakan Saya bangga menjadi anak PKI Ini kalau di jaman Pak Harto Kalau di jaman SBY sudah masuk penjara Pak Jokowi juga pernah bilang Kalau ada PKI Saya gigit Begitu ada yang ngaku Sampai sekarang dia tidak gigit Bukan melawan Oh jadi Ustadz melawan Tidak melawan Tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas Memahami Segala bentuk realitas Umat Islam ini jangan terlalu bodoh Tidak pernah ada Nabi Muhammad Dalam bentuk gambar lukisan Maupun foto Mengapa? Karena Nabi Muhammad hidup Di zaman yang belum ada foto Lalu bagaimana mungkin Nabi Isa Yang 576 tahun Sebelum Nabi Muhammad Ada fotonya Kacau nih kapir ini Saya tidak pernah ada rasa takut Saya bilang Sudah putus urat takut saya Yang saya takut Kalau saya tidak sholat 5 waktu Kalau hanya takut dengan Jenderal-jenderal 100 bintang Sekalipun Saya tidak pernah takut Ini munafik-munafik tahu Bahwa kami Ustadz-ustadz ini Punya konsep Melampaui Dari para politikus Allah wakbar Jangan berpikir bahwa Saya uas Tengku Julkarnain Haikal Hasan Dan lain sebagainya Teman-teman yang lurus Di jalan Allah Kami tidak paham berpolitik Kami lebih piawai Kami lebih cakep Kami lebih tajam Melihat realitas politik Jangankan politik nasional Internasional global Kami paham Makanya untuk menggambarkan Siklus politik Dalam arus kehidupan global Modernisasi era sekularism Digambarkan dalam kehidupan rumah tangga Lebih mudah untuk memahaminya Karena kita semua merasakan Kebetulan Nisam ini juga agama yang kontekstual Apapun yang pernah Sementara Dan akan terjadi Islam sudah mencatat Dalam konteks kebenaran Kitabullah Al-Quran Ditama dengan panduan akhlak Moralitas manusia Yang bertutur dari mulut Ucapan lisan Nabi Yang kita kenal Dengan hukum Hadis sunnah Rasulullah Pak Maruf adalah wakil Pak Jokowi Presiden Ibu dan Bapak Bapak dan Ibu Kadang-kadang Bapak dan Ibu ini Gak sejalan Maka rumah tangga Berantakan Tadi saya dikasih tahu Ustadz Cukup pelik juga Meminta izin Untuk tablik akbar Eh Orang demo Minta izin Orang demo rapat Tidak pakai masker Sudahlah Orang yang pakai masker Begini kan cuma tiga Persoalannya Yang pertama Percaya kepada Corona Takut kepada Corona Cinta kepada Corona Itu yang pakai masker Yang tidak pakai masker Satu Tidak disiplin Yang kedua Beriman bahwa Corona Kopat COVID itu ada Itu Yang tidak pakai masker Dan yang ketiga Orang yang tidak pakai masker Mengikuti Apa yang disampaikan Oleh Bapak kita Doko Widodo Dia sampaikan begini Kita berdamai Dengan Corona Makna filosofis Yang terkandung Dari kata berdamai Begini Ibu Bapak Saya dulu adalah kafir Saya beragama Kristen Antum Muslim Dulu kita gak ketemu Saya di sebelah lautan Di Pulau Papua Bertugas sebagai rektor Di sana Ibu Bapak Saudara-saudaraku Tinggal di Kabupaten Riau Jauh jaraknya Gak pernah Tegur sapa Gak pernah ketemu Bersalam-salaman Tapi begitu Mendapat hidayah Kita jumpa Kita bersahabat Sekarang kita dekat Nah begitu Jangan takut-takut Rapat saja Dekat dengan dia Artinya Jangan takut Ini di jalan-jalan Orang gak pakai masker Yang pakai masker Takut-takut Kayak betul-betul Sehat Penal benek Jadi sudah ada Pembalahan di masyarakat Dengan masker begini Jadi yang pakai masker ini Allahu Akbar Dianggap dia paling sehat Yang tidak pakai masker Dianggap penyakitan Awas Saya gak pakai-pakai masker Begitu pemerintah Umumkan Lockdown Pemerintah umumkan Karantina wilayah Karantina diri Karantina rumah tangga Allahu Akbar Tiga bulan Saya gak keluar rumah Karena menuruti pemerintah Nah begini Supaya corona ini Habis isunya Berhenti itu bisnis Ini kan permainan World Health Organization WHO Organisasi Kesehatan dunia Bertarung Bersekutu Dengan para mafia-mafia Makanya Ujung-ujungnya Repetis Bayar Sekali repetis Masker setengah Seratus ribu Gak pakai masker 250 Dendah Penyakit itu ada Flow ada Tapi gejala Ada Orang kalau kena malaria Ada gejala Demam 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 Panas dingin Itu Diropa lagi strategi OTG Orang tanpa gejala Inanilahi Gak usah lari Gak usah lari Gak usah lari Pak Jangankan Penyakit Dengankan Penyakit Matipun Antum Tidak bisa Menghindar Kalau sudah Kalau sudah waktunya Yang saya tahu Yang saya tahu Ujung-ujungnya Bisnis Ini yang lain Pura-pura Di kantor-kantor Di hotel-hotel Pakai-pakai masker Penanggung Sudah setengah mati Benapas Bagaimana orang tidak mati Satu badan terbungkus Bukan melawan Jadi ustad melawan Tidak melawan Tapi kita menjelaskan Kepada umat cerdas Memahami Segala bentuk realitas Umat islam ini Jangan terlalu bodoh Apa saja yang diucapkan Iya-iya Datang ustad-ustad Awal-awal Yang menakut Sebagai ustad Amin-aminkan Memang sudah terbiasa Langsa ini Baru sebut Satu ayat Ustad Baru sebut Satu hadis Ustad Di Maka dan Madina Orang dilantik Dari ustad Bergelar Doktor Magister Doktoral And profesor Sudah membuat Karya ilmiah Dengan beratus-ratus judul Barulah diangkat Sebagai Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Ustad Guru Kita baru muncul Satu kali TV Baca satu ayat Baca satu hadis Besok ustad Berdiundang orang kampung Pergi ceramah Satu dua hadis Ustad Gak begitu Makanya banyak ketipu Dulu sebelum Pemerintahan Jokowi Masih SBY Banyak ustad-ustad yang muncul Guntur bumi Begitu versiun Guntur bumi Muncul lagi Gratot Gatot Beraja Musti Ada juga Yang jadi pengikut Lia Edan Ahmad Musadeq Inilah saya bilang Umat Islam terlalu lemah Tak punya prinsip Datang lagi Yang baru-baru ini Kanjeng Dimas Taat Setan Nah itu semua Awal-awal Habis itu Dipercaya Nah jadi diperlukan Semua Komitmen dakwah Yang mampu menjawab Apa yang menjadi Persoalan umat Giliran kali ini Adalah Pandemik COVID-19 Karena ini jadi Perpecahan di tengah bangsa juga Ada yang disuruh push up Ada yang disuruh lari Ada yang disuruh sapu Ada yang disuruh bayar Penuh saya punya HP itu Jemaah bertanya Ustaz Bagaimana menjawabnya itu Serahkanlah Di setiap Kepemimpinan Taktik Gaya Kemampuan Seorang pemimpin Tidak sama Persoalan Presiden pertama Sukarno Lain Persoalan Presiden Suharto Lain Persoalan Habibih Lain Persoalan Musdur Lain Persoalan Megawati Lain Persoalan SBY Lain Ini persoalan Jokowi Hampir tiap hari Ada persoalan Amin ya Robbal Hampir tiap hari Ada persoalan Pak Jokowi dan Pak Maruf ini Tidak tahu apa-apa Di samping kerikanan mereka ini Banyak bajingan-bajingan Ya Kemarin kan lagi pandemik Saya kalau dibilang Ustaz Ini Antung menentang Saya tidak menentang Pak Wapres Ditanya Komentator Televisi Ada bikin apa-apa Oh kami lagi konser Pak Maruf Pak Maruf Amin Bikin konser Ditanya Komentator Dalam rangka apa-apa Untuk mencari Dana Corona Padahal Tidak boleh rapat Nah ini Tidak disiplin Maksud saya Begini Pemerintah Kabupaten Indra Gilihulu Pemerintah Provinsi Seluruh Seluruh provinsi Indonesia Bahkan Pemerintah pusat Jangan ada Aktivitas Karena reaksi Daripada bias Pandemik ini Rupa-rupanya 14 hari Kata mereka Kata ahli kedokteran Ahli baru-baru Medical Sistem Dalam sistem Medical Sistem Inkuasi Sistem Diagnosa Penentuan Atas penyakit Seseorang Katanya Wabah ini Virus ini 14 hari Baru dia akan Pergi Nah kalau 14 hari Presiden diam di rumah 14 hari Menteri-menterinya Diam di rumah Semua pemerintah Diam di rumah Masyarakat Jangan ada Di luar 14 hari 14 malam Disiplinkan diri Tapi ini dia bikin 14 hari Dia sibuk Kesana kemari Tentara polisi Mondar Mandir Duduk dalam rumah Disiplinkan Bilang sama diri pribadi Hey Diam di rumah Saya Alhamdulillah Tiga bulan Tidak pernah keluar Setelah Pemerintah Mengumumkan Karantina Wilayah Karantina Rumah tangga Work from home Kerja dari rumah Jangan mau bertanya sama saya Ustaz kenapa gak muncul Cerama lagi Oh gak boleh Ada Physical distance And social distancing Ada pembatasan sosial Ada pembatasan fisik Kerana memang Dia tidak boleh Persentuhan Setelah menganalisa Allahuakbar Semua Lagam penyakit Semua jenis penyakit Selalu Mempunyai dampak Awal Sebelum ada Diagnosa Ya memang Jangankan Nantilah selesai Virus corona ini Tetap Jangan berdekatan Dengan orang TBC Kalau sulat berjamaah Sekalian Droplet Karena dokter Mengatakan Droplet itulah Yang menyemburkan Virus Sehingga yang berlawanan Bicara dengan kita Akan menghirup Akan teracuni Kita masyarakat Meminta kepada Pemerintah Tolong Berikan testimoni Berikan kesaksian Siapa orang yang pernah Mengidap virus COVID-19 Siapa yang pernah Semuh dari corona Kami masyarakat Ingin dengar Di depan publik Bagaimana Dia rasakan Sampai hari ini Gak ada kawan Ada atau tidak Sampai hari ini Ada atau tidak Gak ada kawan Orang-orang Yang berkepentingan Bisnis Kita berdoa Supaya Pak Jokowi Berapa banyak Dana dikucurkan Belum lagi Ditambah dengan 90,4 miliar Yang diberikan Kepada busur-busur Cahanam Sehingga ada Profesor Berdebat dengan Rocky Gerung Allahu Akbar Eh Ibu Bapak Saudara-saudaraku Profesor itu Bukan gelar Profesor itu Adalah Profesi Gelar Terakhir manusia Itu adalah Doktoral Program doktoral Profesor Bukan gelar Maka kalau ada Orang mengatakan Saya profesor Saya doktor Dia bukan profesor Dia bukanlah doktor Secara akademik Secara Sistem Dalam sebuah Kulikulum Barangkali dia boleh juga Tapi belum tentu Lobus parietal Lapisan otak besarnya Grimeternya Sat Hijau Abu-abu Yang ada di otaknya Besar Seperti pengakuan dirinya Profesor Adalah Profesi Profesional Dalam mengemban Sebuah temuan Di atas temuan Itu profesor Kompleks masalah ini Kompleks Saya coba menjawab Makna daripada Kemunafikan itu Seseorang Dengan gelar Apapun Mau profesor Doktor Karburator Rusak Apapun Kalau sudah berdiri Pada pengakuan Yang salah Maka dia Tidak mampu Membuktikan Keilmuannya Walaupun Berdari Sampai dengan Menggunakan Bahasa Apapun Ini Kemunafikan Yang terjadi Untuk membela Yang salah Jangan pakai Gelar Tadi penitian Menyebut Saya ini Doktor Itu dokter Dari kapir Tidak laku Itu Tidak perlu Dalam islam Doktor Yang saya punya Itu bukan Doktor Doktor Di islam Bukan dari Mekah Bukan dari Madinah Buang Kesana itu Kapir Punya itu Tidak ada Lantas Begitu Masa surga Malaik Katanya Waktu Di dunia Apa NU Surganya Sebelah kanan Gelarnya Doktor Orang bergekiri Lantai 15 Gelarnya Dunya siapa Joko Widodo Presiden Lantai 21 Tidak ditanya Begitu Ini yang menjadi Persoalan penting Bagi kita Karena Memela Mati-matian Sesuatu yang Salah Ngomong pun Jadi salah Tidak mendidik Masyarakat Yang begini Banyak Yang membutuhkan Ilmu Dari para Orang-orang Yang mempunyai Kompetensi Di bidang Kemampuan Akademik Sudahlah Kalau kita Mau jujur Di Indonesia Ini Banyak orang Pakai dokter Tapi Tidak ada Jurnal Yang penting Di jarak jauh Transfer 55 juta Besok Pakai dokter S3 S2 S1 S8 S10 S lilin Ini yang Merusak reputasi Di mana-mana Berkeliling Menyebar Fitnah Sudah Ketahuan Tapi dengan Gagahnya mereka Berdiri Seluruh Mereka Dalam Kebenaran Nah ini 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 makna Daripada Al-Umar Rauh Biljuuri Penguasa Pemerintah Yang Sewenang-wenang Yang Memakai Tenaga Swasta Kalau di Amerika Detektif Swasta Untuk Merengengkan Kekuasaan Tidak Perlui Cara Apapun Ditempuh Pemerintah Yang Baik Apalagi Pemimpin Yang Baik Tidak Perlu Memakai Tenaga Orang Lain Yang Menggunakan Kemampuan Leadership Tidak Perlu Mencari Pengikut Pengikut Yang Akan Mengejarnya Saya Mau Tanya Kepada Ibu Bapak Saudara Saudaraku Ibu Bapak Hadir Disini Karena Undangan Dari Siapa FPI Yang Buat Masyarakat Yang Buat Disini Tapi Ibu Bapak Melihat Siapa Yang Datang Yahya Waloni Makanya Ibu Bapak Banyak Amin Ya Rauh Balo Karena Sudah Lihat Oh Ini Ustaz Yahya Insya Allah Betul Betul Berjuang Di Jalan Allah Bukan Kaleng Kaleng Kata Orang Medan Makanya Datang Dari Bapak Tahu Selama 14 Tahun Saya Berdakwah Saya Tidak Pernah Menggunakan Sopir Pribadi Saya Keliling Indonesia Bersama Keluarga Istri Dan Anak Pengakuan Ini Tidak Pernah Berubah Sejak 2006 11 Oktober Sampai Hari Ini Tahun 2006 Sampai Tahun 2020 Alhamdulillah Hirroh Bilalamin Kami Sekeluarga Tidak Pernah Berubah Dalam Ucapan Kami Tetap Bergenderaan Mengelilingi Indonesia Menggunakan Mobil Pribadi Besok Saya Ceramanya Dibunut Tanggal 5 Saya Ceramanya Di Medan Sampai Tanggal 9 Pakai Mobil Dan Dari Awal Saya Berdakwah Tidak Pernah Pakai Sopir Saya Sendiri Yang Bawa Kadangkala Jamaah Bertanya Ustaz Ustaz Tidak Takut Dikejar Oleh Orang Kapir Saya Katakan Negara Kita Negara Hukum Siapa Yang Melakukan Kejahatan Pasti Hukum Saya Enggak Pernah Ada Rasa Takut Saya Bilang Sudah Putus Takut Saya Yang Saya Takut Kalau Saya Tidak Solat 5 Waktu Karena Itu Adalah Perintah Paling Utama Abdul Amal Amal Yang Paling Utama Adalah Solat 5 Waktu Itu Yang Saya Takuti Kalau Hanya Takut Dengan Jenderal Jenderal 100 Bintang Sekalipun Saya Tidak Takut Takut Dengan Siapa Takut Dengan Bayang Sendiri Kita Orang Beriman Orang Beriman Tidak Mungkin Melakukan Peranggalan Hukum Hukum Allah Saja Dia Taat Apalagi Hukum Manusia Tapi Ustadz Bicara Begini Dia Memang Bicara Begini Karena Kebenaran Pemerintah Yang Tidak Adil Penguasa Yang Selenang Wenang Dikit Tangkap Dikit Dikit Penjara Hanya Masalah Sedikit Penjara Orang Orang Yang Di pihaknya Di pihak Penguasa Melakukan Tindakan Apapun Menghina Orang Mempitna Seseorang Lolos Termasuk Yang Berkata Kemarin Islam Itu Agama Teroris Inal Al-Ilahi Abu Jongos Kalau Islam Agama Teroris Tidak Mungkin Saya Masuk Islam Teroris Itu ISIS Osos Osos SS Itu Adalah By the Science Form Jews Itu Adalah Gerakan Teroris Yang Dibuat Oleh Yahudi Dan Amerika American Israel Public Affairs Committee APEC Saya Tahu Itu Karena Saya Dari Sana Dia Mengendalikan Kekuatan Supaya Apa Bisa Menguasai Lahan Minyak Yang Ada Di Timur Tengah Dengan Meniupkan Isu Seolah-olah Islam Teroris Kalau Islam Teroris Agama Jokowi Apa Itu Agama Jokowi Apa Islam Agama Kapolri Itu Siapa Ilam Asis Kapolri Agamanya Islam Agamanya Panglima Islam Kok Bisa Jadi Begini Logika Kita Saya Yang Dari Kapil Mas Islam Siang Malam Memperjuangkan Agama Ini Antum Allahuakbar Kita Tidak Pernah Sadar Jamaah Selama Ini Kita Diadu Dombah Ya Selama Ini Kita Diadu Dombah Di Saat Kita Berkelahi Kapil Mulai Bermain Pemurtadan Dimana Mana Umat Kita Ambil Satu Persatu Kemudian Dimurtadkan Oleh Kapil Belum Lagi Ada Satu Gerakan Yang Ingin Merubah Falsafa Negara Kita Komunis Mulai Berkuasa Dimana Mana Bahkan Dengan Bangganya Anggota Parlemen Seorang Anggota DPR Mengatakan Saya Bangga Menjadi Anak PKI Ini Kalau Di Zaman Pak Harto Kalau Di Zaman SBY Penjara Pak Jokowi Juga Pernah Bilang Kalau Ada PKI Saya Gigit Begitu Ada Ngaku Sampai Kanan Dia Gak Gigit Ini Saya Katakan Al Umar Rau Bil Jumuri Kacau Nya Yang Kedua Orang Badui Yang Panati Suku Orang Badui Yang Penanti Penanti Suku Saya Senang Jadi Orang Islam Kenapa Semua Masjid Boleh Masuk Gak Ada Masjid Padang Masjid Jawa Masjid Sumatra Masjid Aceh Bebas Semua Umat Islam Boleh Beribadah Di Masjid Manapun Begitu Masuk Ajan kantor lurah di sebuah kantor camat ajan dimana ini Oh di gunung NO Muhammadiyah labelnya hanya di hati begitu masuk berjamaah Imam mengatakan rapat dan luruskan sob assolatu jamia rahimah kumullah udah murid Allah merahmati sholat ibadah kita semua jadi satu enggak ketahuan pakai jenggot enggak pakai jenggot celana jingkrat celana panjang yang pakai Jojon silahkan gabung semua satu masjid beribadah sholat sumunya dua rokat juhurnya empat rokat asarnya empat rokat maher tiga isya empat total sehari semalam 17 rokaat kalau di Kristen enggak boleh begitu Katolik ibadahnya sendiri protestan enggak boleh ke Katolik Katolik tidak boleh ke protestan protestan tidak boleh ke Pantai Kosta Pantai Kosta tidak boleh ke Betel Betel tidak boleh ke Gergaji Gergaji tidak boleh ke Palu coba tanya orang Kristen kalau boleh enggak boleh karena tata cara ibadahnya kitabnya pun beda sesama Kristen kitabnya beda kami sebagai orang yang berpengalaman waktu saya pendeta dulu saya berdiri di mimbar gereja dan saya pidato dengarlah firman Tuhan berpuluh-puluh tahun saya berpikir ini bukan firman Tuhan firman saya dan teman-teman palsu semua ini dokumennya ada angkanya tapi tidak ada ayatnya saya katakan nabinya tidak sempat menulis lagi malaria tropika ini ada angkanya tapi tidak ada ayatnya firman Tuhan Bagaimana firman saya dan teman-teman yang bikin ini ibu bapak juga sudah kena sudah salah selama ini menyebutnya Injil Injil adalah firman yang Allah berikan kepada Nabi Ishak yang artinya dalam Al-Baqarah Allah jelaskan Kul Amanu Billah kami beriman katakan Kul Amanu Billah katakan kami beriman kepada Allah Amantubillahi wa ma'unsila ila Ibrahim dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim wa Ismailah dan kepada Ismail wa Ishak dan kepada Ishak wa Yaqube dan kepada Yaqub wal Asbati dan 12 keturunan Yaqub bangsa Biyadat Bani Is Bani Is Israel wa Yaqube wal Asbati wa ma'utiyah Musa dan apa yang Allah turunkan kepada Musa wa Ishak dan kepada Ishak Injil makanya ada rukun iman yang ketiga dan keempat beriman kepada Nabi dan Rasul beriman kepada kitab-kitab para Nabi dan Rasul jadi kalau ibu bapak mau cari Injil yang asli itulah Al-Quran Ishak adalah Nabi kita umat Islam Yesus adalah Tuhan Kristen Ishak bukan Yesus Yesus bukan Ishak lakum dinukum lakum dinukum waliyadin Ishak tidak bisa dipisualisasikan ibu bapak saudaraku pernah hadir maulut Nabi pernah hadir maulut Nabi adakah Nabi Muhammad fotonya dibuat begini adakah fotonya dibuat begini seperti Habib dan saya seperti penitia ada atau tidak tidak pernah ada Nabi Muhammad dalam bentuk gambar lukisan maupun foto mengapa karena Nabi Muhammad hidup di zaman yang belum ada foto lalu bagaimana mungkin Nabi Ishak yang 576 tahun sebelum Nabi Muhammad ada fotonya kacau di kapir ini boleh dari mana jadi Tuhan ini bukan menyinggung orang Kristen mengatakan eh orang Kristen kembalilah masuk Islam menyerah saja lah kalian sunat disini ajaran Nabi Ishak di Islam ibu bapak jangan berkata bahwa Nabi Muhammad bawa Islam argumentasi dari mana itu tidak teleologis Nabi Muhammad bukan membawa Islam Nabi Muhammad menyempurnakan Islam pada hari ini wahai Muhammad kata Allah kami sempurnakan Islam menjadi agamamu jadi Nabi Muhammad bukan membawa Islam karena konsep syarat konsep syariat Islam sudah dilakukan oleh Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelum Al-Maseh saya kasih contoh dalam kursusat 19 Al-Quran ayat 30 sampai 31 Isa berkata Isa berkata saya ilhamba Allah atani al-kitab Allah memberi aku kitab wa ja'alani Nabi dan mengutus aku sebagai Nabi wa ja'alani mubarakhan aina wakuntu awsoni bisyolati wa jakati madum tu haya kemana aku pergi kata Al-Maseh Allah memerintahkanku mendirikan syarat menunaikan jakat madum tu haya pertanyaan saya kepada ibu bapak kalau kurang yakin sama saya pulang di rumah buka Al-Quran baca surat 19 judul surat itu adalah ibunya Al-Maseh ibunya Isa Al-Maseh namanya Maryam Quran Surah Maryam ayat 30 sampai 31 baca baik-baik di rumah itu Isa berkata saya amba Allah atani al-kitab Allah memberi aku kitab wa ja'alani Nabi dan memutus aku sebagai Nabi wa ja'alani mubarakan aina makuntu awsoni bisyolati wa jakati madum tu haya kemana aku pergi Allah memerintahkanku awsoni bisyolati mendirikan syarat menunaikan jakat madum tu haya sepanjang hidupku pertanyaan saya kepada ibu bapak kalau Isa membayar jakat dan melakukan solat dia agamanya Kristen atau Islam dia agamanya kafir atau mu'min pribadi isak kafir atau mu'min nah kenapa antum selama ini menghubungkan isak dengan Kristen saya sudah bilang yang datang ini bukan mu'alaf antum semua ini yang mu'alaf ternyata jadi jangan pandang enteng ya jangan menganggap kita dari kafir begini gak mengerti kita lebih mengerti daripada bapak ibu jadi jangan khawatir keislaman kami insya Allah saya orang Sulayesi berulang-ulang saya ketahkan saya orang Sulayesi tapi saya hidup dengan prinsip orang Melayu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai Allah Akbar gak pernah saya bergantung kepada makhluk saudara-saudara saya from pembela Islam disini tadi malam jam 9 saya tiba mana Ustaz dengan siapa dengan saya dan istri anak kalian mau tanya-tanya kayak belum tahu saja dari dulu saya cuma dengan anak istri orang bertanya Ustaz gak takut di lempor mati sama orang kafir di atas peri saja saya ngomong ada kafir di samping kafirnya pakai kalung salik besar badannya dari ujung jari sampai ke belakang sini penuh tato saya sambil telepon saya bilang kafir-kapir itu masuk neraka ada dia di situ mampus kau saya di atas peri pendidikan dari medan telepon dari mana Ustaz saya di atas peri kawan kapan tiba di medan 5 hari 5 malam lewat peri kapal peri sementara saya ngomong ternyata tahu di samping rallying kapal itu ada si kafir lagi main-main handphone pakai baju yukensi baju singlet yang satu tali itu mulai dari jari sampai tulang belakang sini penuh tato saya bilang pokoknya di lor karena saya sudah gak sadar ada dia di bawah saya bilang dia kan menghadap pungu jadi saya gak tahu begitu dia menghadap depan begini ternyata salib saya bilang saya paditia pokoknya yang kafir neraka habis muslim masuk surga dia balik begini mampus kau bukan cuma disini cerama di luar-luar pun cerama gak takut ustaz takut sama siapa takut kalau nyolong takut kalau mengambil sandal di masjid nyolong orang negara itu takut berbuat maksiat berjina melakukan perampokan melakukan perbuatan di luar ajaran islam itu gak boleh musrik tasrik musrik merayakan hari layak orang-orang kapir bergaul dengan kapir bermunafik terhadap islam menghancurkan agama islam itu harus ditakuti karena segala lagi muslim ini munafik ini itu muncul di televisi jidatnya sampai bulat besar disini kayak ceret ini apa ini hitam penuh bela-bela munafik bela-bela kapir orang mana ya orang lio inilah dia siapa ustaz cari tahu sendirilah saya sudah beberapa puluh kali dilapor jadi gak mau jelas ya ngaku islam jidatnya tapi anehnya setiap muncul di tv baru jidatnya hitam bulat begini kalau orang solatkan jidatnya cuma kecil-kecil biasa bulat kecil ini bulat besar seperti disodok di aspadul sebentar malam kan mau muncul di ALC amistrika tempel bukan begitu ibadah kata orang Arab ya setahpunah minanasi walaya setahpunah minanlahi kau bersembunyi dihadapan manusia dihadapan makhluk dihadapan Allah antum tak mampu bersembunyi maka lihatlah hari ini sehat besok sudah ke rumah sakit bungkuk kenapa aduh sakit berapun kentut pun susah di Indonesia pergi ke Singapura pulang tinggal nama habis mati wabat gak saya sadari orang-orang ini dia jadi pejabat karena masyarakat inhu amin ya robbal begitu jadi pejabat Islam yang disasar dan gak pernah takut dimana Ustadz gak ada saya takut saya gak pernah takut Ustadz gak digang orang kapir ya sering juga dulu waktu saya sering cerama ke Manado tapi Alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam di Manado gak pernah saya takut apa Ustadz pernah alami yang begitu gitu enggak kalau di jalan kalau tidak tinggal malam ya pernah alami yang makhluk-makhluk goib kadang-kadang sudah kecapean duduk mampir di tengah hutan istirahat AC dijalankan hutan lagu kosidah istri saya tidur anak saya tidur ganti Muhammad J.A mengaji kami tidur di dalam mobil kadang-kadang ada yang menangis di samping mobil ada yang ketawa ya biasalah setan makhluk-makhluk halus kan ada di dunia ini begitu saya intip hilang ada lagi yang ketawa nah itu aja yang saya khawatirkan maluk halus kalau di Kristen gak pernah menghadapi yang begitu karena memang sama-sama halus yang saya alami ya itu gak pernah jarang sekali di orang Kristen keroyok atau apapun di mobil saya juga ada samurai hampir 2 meter panjangnya ganggu kau kurimbas coba sudah aku bilang di viral di youtube dimana-mana saya gak punya kawan cuma samurai hampir 2 meter kau ganggu saya libas itu aja gak pernah pakai pembela bodi guard saya ada di mobil itu umur 3 tahun namanya Muhammad ibn Shawwal itu bodi guard saya pakai bodi guard Muhammad ibn Shawwal anak saya bungsu laki-laki itu yang kawal saya ibu bapak bergantunglah hanya kepada Allah pembelaan kita hanya kepada Allah selagi kita ikhlas di jalan Allah yakinkan sajalah bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah kita mencoba untuk memerantas kebatilan dan meneruskan jalan kebenaran ini karena semakin hari saya lihat Islam ini gila keislamannya cahaya Islam ini makin hari makin pudar makin hari makin kabur orang-orang sudah dirundung dengan berbagai macam persoalan persoalan ekonomi persoalan politik persoalan macam-macam nah iya kami datang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada ibu bapak insya Allah kalau belum puas nanti malam masih ada cerah sama saya di masjid apa itu? ha? di masjid asa ada insya Allah habis dari situ saya pulang istirahat dan besok akan ada di bulut di lain waktu kita bisa jumpa kembali ibu bapak ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi setidak-tidak hanya motivasi kita untuk selalu sabar menghadapi kehidupan sekarang berdoa meminta pertunjuk dari Allah akan ada pemimpin yang baik di negara kita di kemudian hari dan saya sampaikan pula di kesempatan ini ada buah-buku yang saya bawa terkait dengan biodata lengkap saya ini bapak ibu yang ingin memilikinya ini dokumen saya ketika mempendetakan para pendeta dan membongkar kebohongan dokumen kafirin kami sekeluarga memeluk agama Islam bagi yang berminat untuk memilikinya silahkan ambil di mobil saya tapi bayar sudah diam-diam pikirnya gratis ini ustaz kasih enggak kami kemana-mana tidak pernah meminta biaya dari panitia tapi kalau sudah disiapkan apa boleh buat ini kami bawa untuk membantu perjalanan jihad dakwa pisah binillah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah kami tidak pernah ada manajemen dakwa kami berdakwa dengan meletakkan keikhlasan di hadapan Allah terima kasih